Intro Saudara kekasih dalam Tuhan Saat ini Kalau kita melihat perkembangan-perkembangan Terjadi di dunia Saya ini baru marah tentang dunia jin Bahkan ada orang Jual jin Ajar jin Yang apa nih biasa Jin super Dan super lagi Berarti extra super Nah itu pun harganya macam-macam Yang lumayan ada harganya itu sampai 5 juta Nanti yang super 15 juta Extra super itu sampai 25 juta Di Surabaya ada, di Jakarta ada Betul ya? Dan juga ada lagi itu ya Kemarin saya mengangani suatu kasus Itu ada di Lampung Saya bersama-sama Pak Jenny San Pak Jonatan, San Pak Roni Ada di Lampung Ada di suatu tempat itu rumah Sampingnya itu kuburan Ada kuburan Nah Itu ada perinya Rumah itu ada perinya Jadi pada waktu Saat-saat tertentu Itu ruangan itu Wangi semua Wangi semua Baunya kayak daun pandan Tahu tidak Daun pandan Kalau daun pandan Pandan Kalau untuk mewangikan Satu ruangan ini Membutuhkan daun pandan berapa Di catas-catas Betul tidak? Banyak Itu tidak ada daun pandan Pandan sama sekali Tepat Tidak ada daun pandan Tapi semua itu Ruangan itu Wangi semua Sampai Kamarnya itu Wangi semua Nah itu pering Nah Ini sering terjadi Di mana-mana gitu Nanti ada juga Nanti ada jin penunggu Yang ada di Hutan Ada jin penunggu Ada di mana-mana Banyak sekali kasus Betul saudara? Nah hari ini Kita akan membahas Mari kita terlebih dulu Membuka alkitab kita Di dalam kitab imamat Kitab imamat pasal yang ke-20 Ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 Kitab imamat pasal yang ke-20 Ayat ke-6 sampai dengan ke-7 Kita baca bersama-sama Orang yang berpaling kepada arwah Atau kepada roh-roh peramah Yakni yang berjinah Dengan bertanya kepada mereka Aku sendiri akan mentang orang itu Yang menenyapkan diri Dari tengah-tengah bangsanya Maka kamu harus menghuduskan dirimu Dan kuduslah kamu Sebab aku Tuhan alamu Adalah Kudus Sudah dikasih dalam Tuhan Alkitab kita Kita tidak boleh berhubungan dengan roh-roh peramah Maupun roh-roh jin Maupun segala apapun berbentuk mistik Nah arti mistik itu apa? Arti mistik adalah suatu yang terselubung Suatu yang tersembunyi Yang berhubungan dengan misteri Yang berhubungan dengan kuasa gelap Kalau orang bicara tentang mistik Pasti yang bicara tentang masalah kuasa gelap Nah saudara Kita akan perhatikan apakah jin itu Sebenarnya Jin sama setan ya sama Yo jin yo setan Setan yo jin Ngerti Demit, kuyul, gendwo, peri Sebenarnya sama Nah bodoh setan nih Repotnya ada yang ngomong ada yang jin baik Ada jin jahat Betul ada Nah semua jin Hal semua Sebenarnya Nah baik itu adalah kedok penipuan aja Nah saudara Akan saya ceritakan Saatnya banyak terjadi di kuburan-kuburan tertentu Ada jin disitu Betul saudara? Ada roh-roh disitu juga Nah apa yang dimaksud dengan jin Sebenarnya yang dimaksud jin itu adalah Roh yang mengawal orang tersebut Sejak dari awal dia lahir sampai mati Itu yang disebut jin Nah Ada juga Jin yang disebut suatu roh Yang menghuni di suatu tempat Yang ada di rumah Atau di pohon Nanti akan saya sebutkan pohon-pohon tertentu Yang biasa dimasukin jin Yang senang sekali jin itu masuk Dan binatang Ada beberapa tempat-tempat tertentu Yang jin itu suka masuk ke situ Nah Saudara Yang disebut jin itu adalah Sebenarnya sepertiga malekat Yang jatuh dalam dosa Allah tidak pernah menciptakan setan Tapi Allah menciptakan malekat Sepertiga malekat jatuh ke dalam Dosa Nah Sepertiga malekat ini yang dipimpin oleh Lucifer Pusatnya itu ada di timur tengah Jin Banyaknya itu ada di Betul ya Ada di Arab Betul ya Ada jin apa jin apa banyak Bahkan orang kesana ada yang jual di jin Betul ya Apalagi di Mesir Wah banyak sekali Jin super Multi super Macam-macam Nah Bahkan orang bisa berhubungan sek dengan jin Betul ya Betul ya Ada jin perempuan Nanti berhubungan sek Jinnya matanya kedu-kedu Macam-macam Saudara Yang disebut jin adalah Sepertiga malekat yang jatuh ke dalam Jadi penghulu-penghulu di udara Kuasa-kuasa Yang menghuni di suatu rumah tertentu Dan roh-roh jahat Ini disebut jin itu Nah saudara Jadi gini Akan saya ceritakan dari awal dulu Misalnya Untuk contoh Ada apa ya Pak ya Alkitab berkata Bahwa setan itu Seperti singa mau Mengaung-aung Mengelilingi kita Betul Setiap orang yang lahir Kalau yang lahir itu Dalam Tuhan Jadi kalau Bapak ini percaya Yesus Sungguh-sungguh Orang Tuhannya Dan Bapak ini lahir Kemuka bumi Begitu lahir Saudara Ada malekat yang menjaga dia juga Tapi ada setan juga Yang menjaga dia juga Arti menjaga disini Bukannya menjaga baik Bukan Untuk menjebak Supaya berbuat jahat Saudara Mengelilingi Jadi dua-dua ini Sama-sama mengawal Sehingga Pada waktu Menampakkan diri Nah Langsung ditanya Eh Misalnya namanya itu Siapa ya namanya Sekentus Gitu aja Nah Datang Eh Anakku Kentus Suaranya Cara nomornya Cara ngedipin matanya Juga Cara kakinya Kalau Biasanya Kalau dia kaki suka gini Paku datang Roh itu Yang bekas pengawalnya ini Tapi ingat Pengawalnya ini Bukan pengawalnya baik Pengawal untuk berdua Yang itu Alkitab Berkata Bahwa kita Berperang melawan Setan yang mengawal Yang Semua Bahkan Tahu Kesukaan makannya dia Misalnya Kesukaan makannya dia Itu adalah Kentaki Fried chicken Waktu itu dia Ngomong Nah Aku bikin Kentaki Gitu Tahu persis Apa dari Kesukaannya dia Tahu persis Apa makanan Apa yang favoritnya dia Nah Pada waktu ini Datang Si kentus ini Wah Ini roh Ayah saya Padra itu Bukan pengawalnya Itu roh Setan yang menyamar Yang disebut Jin Yang disebut Jin itu Salah satunya Adalah Bekas Pengawal Ngerti tidak Ajudan Tapi ajudan Yang tidak Benar Yang untuk Menjurumuskan Manu Karena setan itu Ada dimana-mana Nah Kalau orang Tidak ngerti Dalam dunia roh Dikira Itu adalah Roh orang mati Betul ya Padahal itu adalah Roh setan Yang menyamar Bekas Pengawalnya dia Sudah ngerti tidak Sudah ada gambaran Di sini Bahkan Cara makannya Apa Cara minumnya Apa Terus Cara jalannya Bahkan Kalau waktu Menyamar Dia Tai lalatnya Di sini Juga ada Di sini Pelan Persis Suaranya Terus Terus Rambutnya Kesukaan Bajunya Itu semua Yang dilihat Nah Tapi ingat Itu bukan Roh orang Mati Roh setan Yang pernah Semasa hidupnya Apa Dada Meng Menguang Sudah ada gambaran Dada Ngerti tidak Ini Salah Ini Baru salah satu Dada Tentang Jini Nah Ada juga Tanaman Tanaman Tertentu Yang Sering Disukai Jin Biasanya Itu Gendu Au Gendu Nah Kalau Gendu Ini Kebanyakan Itu Biasanya Kalau Di situ Ada Orang Yang Mati Misalnya Cowok Yang mati Bunuh diri Atau Mati Misalnya Nah Tapi Matinya Mati Bunuh diri Mati Dibunuh Itu Darahnya Itu Kena Ketanah Nah Itu Kebanyakan Itu Akan Ada Jin Yang Ada Di situ Juga Nah Jin Apa Jin Pengawal Orang Tersebut Tau Setan Yang Pernah Mengawal Di Masa Hidupnya Ngerti Dada Akan Ada Di Situ Nah Tapi Kadang Kalau Menyama Dari Genduk Masuk Kemana Yang Suka Dimasukin Jin Itu Pohon Beringin Tau Pohon Pohon Beringin Setelah itu Pohon Asem Pak Orang Kristen Beli Nanam Pohon Itu Tidak Boleh Aja Kalau Dalam Tuhan Olesi Minyak Urapan Habis Bekara Betul Tidak Minum Dulu Ya Ada Gambaran Ngerti Ada Gambaran Jadi Bekas Pengawal Orang Tersebut Nah Itu Setanisme Suka Sekali Kalau Ada Di Suatu Tempat Tempat Tertentu Misalnya Itu Ada Di Persimpangan Jalan Ini Persimpangan Jalan Nah Sehingga Disitu Ada Namanya Jin Yang Sering Membuat Kecelakaan Ada Pokoknya Dimana Tempat Itu Terjadi Rawang Bahaya Yang Disitu Ada Orang Yang Mati Bunuh Diri Atau Mati Kecelakaan Bekas Pengawal Orang Yang Mati Itu Akan Ada Disitu Ngerti Nah Ini Baru Tahap Pertama Tang Jin Jadi Bekas Pengawal Orang Yang Nah Pengawalnya Siapa Setan Kalau Orang Yang Tidak Dalam Tuhan Pengawalnya Hanya Setan Tapi Kalau Orang Tersebut Dalam Tuhan Itu Satu Penjaganya Tapi Setan Juga Ikut Ngikutin Terus Ngawal Terus Untuk Supaya Orang Tersebut Dijebak Berbuat Jahat Nah Ini Pertama Yaitu Bekas Pengawal Orang Yang Bersama Hutan Ngerti Sudara Sehingga Bisa Tahu Suaranya Bisa Tahu Kesukaannya Dan Bisa Semua Sekarang Yang Yang Kedua Tentang Jir Yang Ada Di Rumah Nah Rumah Rumah Tertentu Yang Ada Kuasa Dalamnya Kalau Rumah Itu Pernah Terjadi Pertama Peran Tahu Saudara Bekas Untuk Pertempuran Bekas Peran Yang Kedua Ada Orang Yang Pernah Meninggal Disitu Yang Di Rumah Itu Ada Orang Yang Bekas Meninggal Orang Yang Disitu Dan Yang Ketiga Banyak Sekali Tahu Depan Pintu Rumah Saudara Kebanyakan Itu Ada Jin Nya Juga Namanya Jin Penunggu Pintu Tapi Kalau Kita Orang Sendalan Tuhan Tidak Ada Jin Adanya Malaikat Nah Berartikan Orang Kalau Topo Kalau Sebelum Bertoba Boleh Nomor SDSB Itu Tidur Di Depan Pintu Benar Pernah Ada Yang Alami Ini Kalau Ingin Nanti Kamu Dapat Rezeki Opo Apa Itu Tidur Di Depan Siapa Penang Aku Nidup Pertama Nggak Pernah Itu Nomor Piro Pernah Ya Di Depan Pintu Nah Setelah Itu Rasanya Kayak Ketinggian Betul Ya Kayak Ada Di Gigi Memu Biasanya Biasanya JIN Penunggu Yang Ada Di Depan Pintu Itu Biasanya Ini Biasanya Orangnya Itu Umitem Tinggi Besar Gimana Loh kok Apal Pak Mau Sering Lakon Dulu Bekas Koncok Sebelum Bertobat Bekas Temen Ya Tau Nanti Waktu Datang Memu Itu Itu Wah Kalau Tidur Di Depan Pintu Gini Langsung Gini Kayak Ditendang Hei Kenapa Biasanya Ngomong Gini Bah Yang Ini Rezeki Rezeki Mau Nomor Togeli So Biasanya Dulu Minta Togeli Gak Minta Nomor Togel Aku Nah Itu Langsung Datang Akan Menemui Jadi Kebanyakan Itu Ada Di Depan Pintu Di Depan Pintu Ada Juga Nanti Kalau Itu Nanti Setelah Tau Kuburan Kuburan Itu Buahnya Jin Buahnya Jin Misalnya Gini Jadi Bekas Pengawal Pengawal Setan Setan Yang Mati Di Kuburan Itu Itu Ada Disitu Ngerti Sehingga Kuburan Itu Masti Banyak Jin Kenapa Banyak Bekas Pengawal Yang Ikuti Disitu Pak Kalau Satu Orang Itu Bisa Ada Berapa Jin Kalau Itu Orang Biasa Orang Yang Tidak Pegang Jimat Jimat Itu Setannya Jin Itu Satu Tapi Kalau Orang Itu Pegang Jimat Jimat Tergantung Jimatnya Kalau Jimatnya Lima Setannya Lima Yang Jadi Pertanyaan Jim Itu Ada Yang Baik Semua Jim Ada Yang Baik Itu Untuk Menipu Manusia Supaya Manusia Jatuh Kedalam Sudah Ada Gambaran Supaya Manusia Jatuh Kedalam Dan Lagi Yang Ingat Juga Sebenarnya Setan Itu Tidak Beranak Tidak Beristri Tidak Diperanakan Jumlah Setan Sampai Sekarang Pancet Tetap Tidak Berkurang Dan Tidak Bertambah Dan Setan Itu Tidak Mati Nah Pak Bagaimana Tentang Kasus Gendu Gendu Itu Jin Juga Menghamili Seorang Perempuan Betul Saudara Dan Ada Lagi Pak Seorang Laki Laki Waktu Di kubulan Ditemui Peri Berarti Peri Itu Bekas Pengawal Orang Yang Setan Yang Ikuti Orang Yang Mati Nah Itu Saudara Kasusnya Bagaimana Tak Tak Sebenarnya Setan Tidak Bisa Menghamili Tapi Dia memiliki Suatu Teknik Jadi Sebelum Proses Bayi tabung Diketemukan Di Dunia Kedokteran Itu Di Alam Roh Itu Sudah Ada Tau Maksud Saya Sebelum Proses Bayi tabung Yang Ada Di Dunia Kedokteran Diketemukan Ngerti Di Alam Roh Itu Sudah Diketemukan Lebih Canggih Tidak Saudara Mur Alam Roh Itu Tidak Ada Peluru Kendali Jadi Kalau Saudara Ada Yang Ngomong Misalnya Ada Yang Dapat Penglihatan Dalam Penglihatan Saya Wah Saya Melilah Setan Pakai Rudal Sekar Buah Waktu Ngaco Karena Di Alam Roh Tidak Ada Rudal Sekar Nanti Kalau Saudara Ada Orang Yang Ngomong Saya Kok Mimpi Di Alam Roh Biasanya Orang Terlalu Ekstrim 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 Itu Aneh Aneh Ngomong Ngomong Pak Kalau Saya Itu Mimpi Pak Mimpi Yang Ngomong Saya Mimpi Pak Saya Melihat Setan Tandu Pakai Brem Tidak 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 Ada Tembak 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 Di Sana Yang Ada Senjata Senjata Di Alam Roh Itu Tomba Pedang Keris Dan Senjata Senjata Tradisional Tidak Ada Senjata Modern Kalau Misalnya Di Alam Roh Ada Nuklir Kan Repot Betul Nuklir Dirangcam Setan Wah Bat Titanium Semua Uranium Wah Dimasukkan Kalem Nyata Wah Bro Matik Habis Satu Nyam Betul Dan Jadi Kalau Ada Mbak Tuhan Atau Siapa Saja Yang Ngomong Misalnya Ngomong Di Dalam Nama Yesus Di Dalam Nama Yesus Dalam Jarak 5 Kilometer Aku Gerak Dalam Nama Yesus Kapan Buat Nga Itu Ngacok Itu Sudah Berarti Orang Itu Buat Blok Nggak Tahu Sok Tahu Kalau Ada Granat Di Alam Bahaya Orang Nanti Nggak Usah Buat Dipindah 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 Yang Untuk Senjata Senjata Cukup Bertapa Langsung Keluar Nop Ruk Daskat Usah Pesawat Siluman Nggak Usah Buat Betul Orang Itu Kadang Ngaco Betul Senjata 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 Model Itu Tidak ada Di sana Yang ada Adalah Senjata Senjata Kuno Nah Nah Saudara Yang jadi Pertanyaan Apakah Setan itu Bisa mengamili Ingat Saya pernah Ngomong Bahwa Roh Wujud Roh Setan Yang Asli Itu Adalah Masih Malaikat Tetapi Dalam Kenampakannya Dia itu Menyama Kalau Gendu Ini Pengalaman Saya Sebelum Bertobat Itu Orangnya Hitam Tinggi Rambutnya Nyodok Nyodok Nah Biasanya Kalau saya Belum Bertobat Untuk Mudang Gendu Itu Pakai Burung Gagak Burung Gagak Dibleh Burung Gagak Itu Disembleh Terusan Dikasih Bunga Terusan Dikasih Apa Ini Gag Apa Ini Gag Garem Sen Kemenyang Sen Sen Gagak Itu Dikinikan Sen Gagak Itu Dipanggang Linggur Kemenyang Itu Itu Biasanya Gendu Ini Akan Muncul Dan Kalau Gendunya Muncul Sebelum Bisa Bertobat Itu Untuk Mengambil Cincinnya Dia Namanya Ali-Ali Cocolu Diro Itu Sebelum Bisa Bertobat Nah Kalau Itu Itu Ada Ali-Alinya Ali-Ali Itu Cincin Itu Gambarnya Adalah Seperti Burung Kayak Burung Burung Yang Bunda Nah Kalau Punya Ali-Ali Cocolu Diro Itu Kalau Nanti Diminta Cincinnya Itu Boleh Cincinnya Dipakai Gini Slop Langsung Kalau Pakai Cincin Bisa Ilang Tidak Bisa Dilihat Manusia Cincin Ini Dilepas Kelihatan Lagi Nah Kebanyakan Orang Itu Mudah Untuk Diambil Ini Apa Cincin 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 Emas Cocolu Diro Disini Ada Gambar Kayak Burung Batu Batunya Ada Burungnya Dan Itu Ada Ini Kalau Dipakai Langsung Ilang Nah Misalnya Yang sering Digoda Itu Adalah Perempuan Nah Itu Berarti Kalau Yang suka Digoda Perempuan Berarti Dia Bekas Pengawal Siapa Dara Orang Orang Laki Orang Laki Yang suka Main Ngerti Tidak Ngerti Tidak Jadi Bekas Orang Laki Yang suka Main Nah Itu Nanti Akan Dateng Wah Dateng Nah Nanti Waktu Dateng Kalau Perempuan Itu Punya Suami Itu Wajahnya Akan Mirip Suaminya Tapi Ada Ciri Khas Khusus Baunya Itu Kayak Belerang Suatu Tempat Kalau Itu Ada Gerendu Itu Tempat Itu Baunya Kayak Belerang Kalau Tidak Bau Belerang Itu Bau Ini Tau Saudara Ini Bau Kembang Kantil Tau Kembang Kantil Tau 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 Berarti Tau Berarti Orang Yang Bertopat Sejak Tau Bertopat Tau 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 Yang Tau Kebang Kantil Biasanya Setelah Kedugun Sekarang Tanya Yang Yang Tau 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 Itu kalau datang Ciring aja Waktu mak gelap gitu Itu sekeliling itu akan bau wangi Kayak kenomong Kalau dia menyamar Jadi suami orang yang bersang Tapi kalau dia itu Datang Itu akan juga Bisa terjadi kayak bau belerang Kau bau belerang? Kalau enggak kembang kantil Itu wangi semerbak Nah Tulang sumak belek ini Dan yang bersantutan Itu Pikirannya akan dikuasai Rungtu Nah akan dibuat Seakan-akan bersetubuh Sebenarnya Arti bersetubuh Kalau kita berkata Kalau orang menyembah berhala itu adalah berjinah Kalau orang itu sampai mengadakan persetubuhan Dengan roh Itu sebenarnya bukan bersetubuh seperti manusia Tapi roh itu Membuat seakan-akan Dia bersetubuh Teman-teman Ngerti enggak Ngerti enggak Ngerti enggak Maksud saya Nanti yang di dalam waktu itu Enggak ngerti Ngerti enggak Ngerti Jadi seakan-akan Dibuat adalah bersetubuh Dan itu saudara Yang perempuan akan merasakan Irat sama dengan orang yang bersetubuh Sampai dia mengalami klimak juga Tapi Dalam persetubuhannya itu Akhir keanehan Baunya akan wangi semua Jadi kalau misalnya ini Kasurnya dia Untuk tempat Seakan-akan dibuat persetubuh Itu kasurnya akan wangi semua Tapi bisa terjadi Kasurnya ini akan bau Beliran Atau bau Kan kebakar Nah setelah itu Setelah bersetubuh itu Biasanya Geduanya ini Ya Maklum Biasa setan Untuk nyemangke Perempuan yang Itu Yang dibuat seakan bersetubuh itu Dibuat apa adalah Nanti akan nyuri tempatnya tetangga Pohon Pisah Mangga Ada kesukaan misalnya yang Misalnya contoh Yang disenangi sama Gedu Ini misalnya ya Contoh Contoh yang gak sungguh lah Misalnya dia suka Apel Gedu ini akan nyuri apel Di supermarket Ngasih ide Tapi Bekas apelnya ini Yang dipegang Itu baunya Kalau gak wangi Kayak beliran Nah Nanti kalau dia ingin nasi Tiba-tiba Nanti jadi tetangga Nah tetangganya nanti Nasinya itu jadi basi Tahu apa sih Busut ya Busut ya Nasi tetangga ya Kesebagian diambil Dikasihkan ke dia Nanti juga Nanti sudah ya Nanti datang lagi Kemanik Kesukaannya Itu apa Misalnya kesukaannya itu Habuger Nanti dicuri Di Mcdonald Grand duanya Lihat Ini ada Mcdonald langsung Grand duanya Nah Pada waktu orang tersebut Yang perempuan ini Untuk contoh ya Misalnya ini Dibuat Seakan-akan bersatu Roh ini Akan mengambil Laki-laki Yang mengalami Mimpi basah Spermanya diambil Di alam roh Dengan kekuatan roh Sip Langsung dimasukkan Ke rahim tersebut Dan terjadi Apa nih Pertemuan Sel telur Dan sel Sperma Jadi janin Tapi janinnya ini Ingat Supaya Sebenarnya janinnya itu Bukan dari Grand duanya itu Laki-laki Mimpi basah Tapi laki-laki yang mana Kan kita tidak tahu Nah Biasanya Itu Roh ini Akan mengambil Dari Salah satu Gen Atau Khusus Apa nih Dari kera Ininya sedara Virus Atau bakteri Kalau tidak bakteri Kayak seperti Apa nih Ada sesuatu Yang ada di kera Pokoknya Jadi suatu sel Yang ada di kera Duga Dimasukkan Sep Gitu Kayak ini Lahir anak Roh setan juga Masuk Sep Jadi Kalau itu punya anak Anak itu Tetap anak manusia Tapi Roh ini Sep Masuk Roh setan juga Masuk Langsung ke Janin itu Nah Lahir Lahir Wujudnya pada Bayinya Itu apa Matanya Kayak mata manusia Tapi kulitnya Biasanya Diambil itu Dari Gen Atau Sel Dari Kera Tahu Kera Atau Penyakit Dari Kera Pokoknya Intinya Diambil Di Kera Pokoknya Itu Apa Saya Kurang Ngerti Juga Tapi Pengalaman Saya Diambil Dari Kera Atau Binatang Dimasuk Lahir Cengen Anak Itu Nanti Burunya Seperti Kera Tapi Itu Anak manusia Atau Bukan Tetap Anak manusia Jadi Suara Itu Kayak Binatang Juga Suaranya Kayak Manu Gitu Nah Kalau Dia Menjerit Dia Ada Hubungan Batin Dengan Grendu Biasanya Grendu Akan Dateng Itu Gini Gopo Gini Gitu Nah Tempatnya Nenek Kedua Juga Dikindu Jadi Saya Tahu Nah Kadang Kalau orang Sebelum Saya Bertobat Berindu Teko Langsung Tak Mintai Kunir Kunir Itu Apa Emas Aku Jaluk Kunirmu Dikasih Kunir Emas Kayak Bungkar Bungkar Emas Itu Nah Sudah Kalau Orang Yang Sampai Melakukan Hubungan Dengan Grendu Atau Setakkan Dibuat Bersetubuh Itu Ada Namanya Ikatan Perjanjian Berarti Orang tersebut Ada Ikatan Perjanjian Dengan Setan Tersebut Nah Nanti Bagaimana Cara Memutuskan Perjanjian Itu Ada Nanti Berikutnya Tapi Kita Menghasil Perjanjian Jadi Kalau Orang Sampai Bersetubuh Misalnya Ada Salah Tertentu Kalau Ingin Menjadi Penguasa Harus Bersetubuh Dulu Dengan Nyai Loro Kidul Betul Dara Bapak Ini Ucu Cantik Wow Lebih cantik Daripada Wanita Wanita Yang Di Tempat Ini Bener Nguancung Terusan Mantanya Sambil Gini Lupa Pernah Ketemu Sering Dulu Sebelum Bertobat Itu Kalau Dateng Itu Pakai Kayak Pakai Ijo Ijo Pakaian Ada Pakaian Kerajaan Kalau Sebelum Bertobat Langsung Gini Langsung Gini Tapi Aku Tidak Mau Melakukan Dengan Dia Tidak Mau Saya Tidak Suka Karena Saya Tau Kalau Sampai Melakukan Hubungan Sek Itu Bukan Hubungan Sek Sebenarnya Itu Setanya Membuat Orang Tersebut Seakan Hubungan Sek Tapi Ingat Itu Nanti Ada Namanya Perjan Perjan Tidak Tidak Pakai Perjuta Budai Itu Dari Laut Dalam Laut Kotak 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 Datang Kalau Saya Dulu Belum Bertobat Aku Jaluk Montreux Ilmu Jaluk Usoko Kadang Ngomong Aku Jaluk Usoko Mirah Limu Saya Gitu Saya Minta Tidak Langsung Stasi Tidak Ngomong Tangannya Gini Bukaan Tangan Plus Ada Busaka Di Ngerti Dari Kalau Orang Melakukan Ujiman Sek Dengan Setan Itu Buah Hanya Dibuat Seakan Akan Bersel Ngerti Sedara Apakah Setan Bisa Mengambil Sebenarnya Nah Waktu Kemarin Saya Adali Ini Daerah Ini Daerah Situbodo Situbodo Tahu Situbodo Disitu Ada Itu Bekat Tanah Seorang Dokter Itu Dokter Itu Punya Istri Istrinya Peri Jadi Dia Tidak Nikah Wah Dateng Beri Perinya Cantik Tidak Ada Peri Itu Yang Am Romo Acek Tidak Tidak Ada Yang Romo Acek Tidak 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 Walaupun itu bekas pengawal misalnya pengawalnya dulu itu tapi pengawalnya ini roh setan yang menyamar jadi cantik wah kok nah dokternya ini udah meninggal tangannya dibeli salah satu jemaah itu omong-omong sama perlindung nah biasanya nih kalau tanah atau rumah yang ada peri itu baunya ada namanya daun pandan tau gak pandan nah kalau daun pandan ini biasanya orang yang suka masak itu tau ya nah itu rumahnya akan kayak bau pandan semua nah padahal saya masuk ke situ waktu wah ini tanah ini dulu mesti ada penunggunya perempuan ini Pak Tony saya tahu ini mesti peri ini berarti orang bersangkutan nalgunya dengan peri langsung pemilik tanah ngomong ini Pak ini baru tak bangun Pak harus dipun beri tanah itu juga bulu kurduku merindi tapi karena harganya murah saya mudah bapak saya mudah bapak sukai musir setani wah repot ini jangan itu bisnis bisnis rumah angkel gak boleh saya ngomong lah tangan murah dan gak ada orang beli beli nah tak sarankan beli rumah angkel-angkel kan gak ada yang beli saudara beli setelah itu didoain saya tanya keluar dibangun lagi dijual lagi tapi jangan masuk pas satu itu bisnis ya tapi untuk tempat tinggal sendiri gak apa-apa nah itu rumahnya tanahnya seluas 650 meter dibangun rumah semua sarang walet nah itu masuk jadi kalau suatu rumah yang ada perinya itu ada daun pandannya daunya tapi rumah itu gak ada tanaman pandan gak ada ya gak ada yang tanaman pandan kalau yang tanaman pandan lain lagi saya gini saya gini coba reksa reksa wah reksa dulu saya reksa dulu ini apakah ada daun pandannya disini nah kalau gak ada berarti disitu ada peri berarti ada orang mati disitu yang mati bekas pengawal perempuan ter bekas pengawal perempuan tersebut ingat darah ya kalau orang itu alkitab berarti apa roh setan itu seperti singa yang mengaung yang dijaga orang yang yang semasa hidupnya dan mati datang dan itu saudara sampai dokternya itu kayak orang sinting orang yang berhubungan dengan peri ada ikatan perjanjian itu kena kutub nah waktu itu saudara itu makan dengan itu makan itu omong-omong sendiri kita omong omong ini kita omong rohnya ini itu menyamar pintar sekali ada anak-anaknya ada jadi waktu saya datang ke situ bodo itu ada anak-anak kecil itu roh setan yang menyamar ini tapi ingat itu bukan anak-anak setan itu roh setan yang menjadi anak-anak gitu saya waktu itu saya gini disitu bodo itu ini maka aku apa ada anu saya gini oh bener ini sebenarnya gue sama anda saya agak bingung juga Tuhan apa maksudnya ini saya doa sama Tuhan kelihatan anak-anak saya tanya selama milik rumah Pak ini bagaimana ini kejagiannya gini-gini oh dan itu punya sarang wallet seriti deh seritinya kabur semua benek perine perine nah akhirnya kami doakan dalam nama Tuhan jadi itu biasanya bekas pengawal orang yang mati adalah perm jinnya itu namanya peri nah kalau Wwe gobel W bukannya laki-laki gondol Wwe gobel nah Wwe gobel itu sebenarnya itu juga rosetan yang menyamar biasanya itu bekas pengawal orang yang mati yang mati ini biasanya adalah ini seorang yang bromocorah aw bromocorah seorang bromocorah atau yang suka ini loh tau ini sebenarnya ya kalau muci kari tau muci kari muci kari nanti muci kari germo germo nah setelah itu atau WTS WTS kalau enggak itu laki-laki gigolo pokoknya yang bongsoni bromocorah bekas pengawal dari bromocorah ini setan yang mengawal itu akan menyamar kalau orang yang bersangkutan itu matinya dari tempat ini misalnya nah disitu akan nanti biasanya mulutnya gini ini bentuknya gini mulutnya sini milik di sini ngerti di wajah ini milik ke sini nah itu yang ngomong nah biasanya kalau dulu sebelum saya bertobat itu tak minta namanya pokok ada pokok namanya pokok saya dulu punya sebelum bertobat dulu nah kalau megang pokok ini pegang langsung hilang hilang nah itu biasanya pakai itu ngerti maksudnya saudara ngerti ini bekas pengawal orang yang mati yang orangnya itu suka nguromocora muci kari germo tapi ini bukan kalau orang mati rosetan nyaman nah terus ada lagi tahu orang yang kalau mati selosokliwon tahu selosokliwon selasokliwon saudara nah itu biasanya itu waktu malam jam 12 jam 12 ini itu lidahnya diambil itu pun motongnya tidak boleh pakai silet atau gunting pakai tangan gini kalau enggak itu dari mulut dengan mulut gini lidahnya itu biasanya kalau orang ada yang mati selosokliwon itu kalau dulu sebelum saya bertobat orang yang mati selosokliwon ditunggoni saudara kenapa kalau enggak dijaga mayat itu dibongkar ininya diambil tidak ini diambil tapi tidak boleh pakai pakai gunting kalau enggak pakai tangan pakai mulutnya bersangkutan begini kan misalnya itu lidahnya diambil dikait bentel mori kasih kembang dimantahi itu dulu sebelum saya bertobat itu kalau pegang itu langsung ngilang juga ngilang juga kekebalan nah itu apa itu bekas pengawal orang yang mati itu setan yang ngawal orang yang mati itu akan menyertai orang yang bawa di lidahnya ini sudah ngerti darah nah kalau orang sampai berbuat melakukan itu itu ada namanya apa saudara kutuk namanya perjanjian dengan iblis kalau perjanjian dengan iblis itu ada kutukannya ditanggung tujuh keturunan ada keturunan keturunan yang harus menanggungnya nah biatan ada lagi juga jin-jin yang suka masuk ke tanaman biasanya tanaman itu tanaman beringin putih tau beringin putih ngerti gak beringin ngerti gak beringin beringin beringinnya putih biasanya kalau jual beli jin itu biasanya yang bersangkutan dikasih pohon beringin beringinnya putih nah pak boleh gak orang Kristen di rumahnya ada beringin putih betul gak saudara gak ada masalah kita tentu dalam itu setan keluar gak ada masalah ya kalau punya banyak kasih orang aku nah itu beringin sama beringin yang tua-tua itu biasanya setan suka kesitu saya tuh juga gak tau ya kenapa setan tuh suka sekali ke tempat tumbuh-tumbuhan yang hidupnya ratusan tahun dan juga ada hewan-hewan tertentu yang dimasukin setan kebanyakan itu kalau di Indonesia itu ikan kutuk tau ikan kutuk kutuk gabus 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 itu yang di sungai biasanya yang masuk di kedung-kedung itu loh saudara terusan lele tau lele tapi bukan lele jumbo biasanya lele biasa saudara itu yang besar itu kalau gabus gabus yang besar itu kutuk itu baru kutuk 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 nah ada hewan-hewan tertentu yang jin tuh suka masuk roh setan tuh masuk dan kebanyakan yang masuk itu adalah ulang apa saudara kan ada kasus ada orang bunuh bulus kurang-kurang nah ada bulus yang tua dibunuh nanti kalau bulus ini ada jinnya yang bunuh ini punya anak anaknya wajahnya akan kayak bulus bunuhnya jadi setan itu akan masuk ke janinnya merusak janin itu sejak janin janinnya sejak janin dirusak jadi nanti kalau lahir hidung itu kalau hidung gini bunuhnya kepala ini weh aneh-aneh ngerti bahkan kulitnya ini akan dirusak setan jadi demplok demplok jadi daging makulit seperti ini nah nanti juga kalau itu ada kodok pernah itu terjadi kodok kodok itu ada kodok kodok tapi kebanyakan bukan kodok bangkak kodok bangkak kodok hijau kodok hijau kata hijau kata hijau itu besar itu kalau dulu gini kodok 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 binatang tentu kalau sudah tua sampai umurnya itu puluhan tahun atau ratusan tahun itu biasanya disuka izin tahu itu masuk ke nah kalau misalnya yang dimasukin kodok nah ada orang makan kodok itu disembeli punya anak itu kalau suara kayak kodok kodok loh benar karena ada jin yang masuk jinnya ini akan masuk ke janin itu dia punya anak jadi bahkan tingkat lakunya kayak kodok jadi ininya gini haloh 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 rusak ular pak apakah kok ada orang yang bisa punya anak ular bagaimana bisa punya ada anak ular juga bagaimana itu ada tekniknya tak kulirau tekniknya tapi tak minum dulu itu sebenarnya gini itu teori nyata maya ini yang benar nyata ini kalau masuk alam gaim itu akan lenyap seketika tapi volume benar ini kapasitas benar ini tetap ada misalnya ini anak ular kecil gini ular piton biasanya ular ini yang dimasukkan disitu roh setan akan masuk selain itu ini dimasukkan contoh ke perut ini ke perut rahim dia di dalam kandungan ular ini ini benda nyata masuk alam kayak masuk ke alam kok disitu yang ada dalam kandungannya dia itu adalah ular anak ular pak 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 apakah kok bisa hidup di kandungan itu bisa dengan kekuatan magic juga setan akan memberikan kemampuan magic binatang itu sehingga bisa bertahan ada di dalam kandungan itu selama biasanya itu gak sampai genep 9 bulan 10 hari kebanyakan itu sampai 7 bulan 6 bulan itu lahir itu lahir keluar dari lahim pulang dan biasanya ularnya ini akan jadi ular yang memiliki kesaktian kenapa setan itu masuk sejak dimasukkan ada binatang yang tertentu yang sering dimasukkan ke dalam perut seseorang kalau dulu sebelum bertobat itu kalau bukul bukul namanya ilmu memindahkan janin misalnya ibu ini kan sudah tua anda mungkin hamil ini ini misalnya hamil diambil janinnya dipakai ilmu rapa mantra janin ini ini akan keluar masuk kalam masukkan janinnya dia hilang ibu yang ibu tua ini langsung menurutnya biasanya untuk pindahkan janin ini biasanya janin yang umurnya baru kira-kira 3 sampai sebulan kalau tidak dibawa 3 bulan pokoknya di bawah 3 bulan nah ibu ini tidak tahu apa-apa saya ini belum nikah saya tidak pernah berjenah kok bisa hamil itu dulu biasanya untuk ngerjain orang dulu sebelum saya bertobat ada ilmu namanya misalnya saya minum minum pakai whisky saya minum gini misalnya dia tidak minum saya minum pakai ilmu saya tak pindah ke perutnya dia langsung dia gini itu ilmu magic nah bahkan tahu beli 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 kuatan magic begini makan kaca putik 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 ini tidak apa apa bagaimana kalau yang ditelan apakah nanti keluar ke duburnya langsung keluar kayak apa ini sampai kesini masuk alam roh sampai kesini masuk alam roh keluar kenapa kalau sudah masuk alam roh yang nyata itu menjadi maya tahu maksudnya tidak berwujud itu tekniknya seperti itu jadi kalau orang ada yang hamil tiba-tiba keluar anak monyet dia tapi dia orang tersebut tidak melakukan hubungan sek atau dan dendur berarti orang tersebut bisa terjadi janin janinnya kerah dipindah pahing janinnya kerah bisa tidak bisa kan ada kasus tertentu ada yang keluar anak yang langsung dari kecil langsung jadi kayak kerah betul ada ada jadi kayak monyet betul ada dan saya beritahu kalau binatang yang suka dimasukin itu ular kenapa karena ular itu suka berapa ular itu kalau mengelungsumi tau ngelungsumi ganti kulit kalau waktu mengelungsumi itu kan dia tidak makan dan ular itu lambang ada lambang setan biasanya dimasukin yang biasa suka dimasukin itu kalau gambar gambar naga pakean pakean naga atau ulang itu mudah sekali dimasukin jim senang sekali terusan ukiran ukiran naga itu senang sekali jim itu masuk ke situ sebenarnya orang Kristen dirumahnya tidak boleh pakai gambar-gambar naga kenapa itu lambang se itu akan dimasukin cepat sekali pak pak kalau guci-guci naga gimana itu akan dimasukin roh juga biasanya karena itu lambang setan nah misal ular kan ada orang yang membunuh ular begitu ini dibunuh besoknya mati betul saudara itu ulat tunggon nah ulat tunggon itu apa roh setan itu masuk ke dalam ular itu bahkan ular ini pun kalau dimasukin kok bisa keluar namanya mustika namanya mustika ular digiminkan waktu dikirkan pala mantra itu sebelum saya bertobat sebelum saya percaya Yesus itu digiminkan bisa gini keluar kayak batu akiknya disini namanya mustika ular nah saudara jadi yang disebut jintres seperti gama jadi setan itu bisa mengamiri tidak saudara bisa bisa beranak tidak itu adalah roh setan yang roh setan yang menyamar menyerupai bekas pengawal orang yang sehingga bisa bentuknya apa suaranya apa nah pak kalau orang ke kuburan banyak ada orang banyak orang ke kuburan Pak Karno betul tidak nah bekas misalnya Pak Karno dulu punya itu roh setan yang ngelilingi dia misalnya yang disebut titisan itu apa titisan itu adalah gini kalau orang yang bersangkutan misalnya ini ya misalnya ini nanti ini pegang jimat misalnya pegang jimat jimatnya itu lima kantukkan pengawalnya dia semasa hidupnya nah itu nanti kalau misalnya ini belas gitu ya sudah meninggal ada orang di kuburannya dia jadi dia matinya muda atau matinya tua akan datang kepada orang yang bertahap aku tak meluk aku tak ikut kamu itu setan roh setan menyama nah bekas pengawalnya dia masuk ke orang yang bertahap itu menjadi titisannya ngerti dan nanti roh setan yang awal ini kan tahu karakternya ini akan mengubah karakternya orang tersebut menjadi karakternya dia ngerti tahu kan saudara itu namanya titisan nah apa ada anak yang kemasukan titisan ini ada juga itu jin misalnya seperti dia punya misalnya kakek kakeknya itu punya ilmu bisa ngilang bisa tembus tembok ini namanya disebut generasi terkutuk nah nanti kita akan bahas masalah kutukan itu apa kita orang berhubungan dengan jin ada kutukannya nah langsung itu pada waktu itu kakeknya meninggal yang punya ilmu ini meninggal nah biasanya yang wajahnya mirip yang mirip kakeknya roh roh setan yang bekas pengawal kakeknya ini akan masuk sejak dalam kandungan sehingga sehingga begitulah bayi ini memiliki kekuatan supranatural cirinya ada sejak kecil dia bisa lihat setan dan roh setan yang bekas pengawal kakeknya ini akan menuntun dia untuk menguansai ilmu kakeknya ini walaupun itu tanpa guru ngerti itu namanya menip bukannya roh orang mati tapi bekas pengawal yang ikuti ini akan masuk nah sehingga ada kasus ada anak kecil tiba-tiba rambutnya ini bisa untuk menarik apa nih ter begini kan rambut satu berarti orang tersebut biasanya ayahnya atau kakek neneknya itu mirip masanya dengan dia roh bekas pengawal keluruhnya ini apa saudara masuk ke ngerti darah ngerti nah bagaimana cara untuk mematahkannya dan memutuskannya di dalam nama Tuhan nah ada juga nanti darah nah biasanya kalau kakek nenek yang demikian bekas pengawal kakek neneknya ini misalnya kakek ini itu punya jimat tebal ilmu menghilang berjalan di atas berbagai ilmu itu keturunannya semua sampai tujuh keturunan akan disebut generasi-generasi terkutup generasi-generasi terkutup roh-roh bekas pengawal kakeknya ini akan mengikuti semua anak kecilnya nanti ada kutukan-kutukannya ada kutukan ini kutukan ini ada kutukan ini itu ada berbagai kutukan nah maksudnya saudara ada berbagai kutukan-kutukan nah jadi sebenarnya yang disebut ini bekas pengawal orang yang mati itu bukan roh orang nah kalau ada juga jin yang dimana nih yang ini ya di depan pintu itu biasanya kalau disitu pernah ada terjadi orang yang mati disitu ada penumbunya biasanya itu ada di di atas pintu itu loh saudara nah kalau sebelum saya bertobat itu cari nomor ya disitu udah langsung ini mbak nyeluk nomor tekok dan gendul kalau ngomor den bagus penuh panen ya le nyeluk itu bagus lho gendul dateng wajahnya hitam wajahnya gondro wah itu wala-wala enak banget tapi kalau penganutnya ya pengikutnya kalau minta nomor SDSP ngeluk dia den bagus raten bagus gendulnya datang apolik dan bagus pulau nyumun waktu sebelum bertobat nomor SDSP metune piro berarti bekas pengawal orang yang mati yang pernah terjadi di rumah itu silah saudara bapak di surga dikuduskan namamu datang keraja'mu jadi kembang berkati firmanmu bila yang mahkuasa berkati keraja'mu datang kena ujadi mari Tuhan Yesus lawaklah kami dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus berkati jemaat bila yang mahkuasa berkati Tuhan kangen istirahat sebentar untuk mengikuti sesuatu berikutnya demi nama Yesus amin terima kasih selamat menikmati